Hai total patah tulang itu 37 kali ketika SNP mungkin bahkan hampir ditolak kayak gitu dengan alasan mereka tidak menerima kaum disabilitas terawal dari ketika saya lagi makan di sebuah kantin saya tiba-tiba ditepuk sama orang terus dia yang bisa saya bantu ternyata dia seorang turi sehingga puncaknya 2019 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk kita semacam short course tapi lumayan ya ada dua tahun saya disana di University Nebraska Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ABM Insight dalam program speak up istimewa sekali pagi hari ini atau hari ini karena di era mendekati pilpres mendekati pemilu biasanya banyak sekali berseliweran berit informasi hoax apapun bisa menjadi informasi yang itu sangat menyesatkan membahayakan masyarakat nah dan baru-baru ini di Malang salah satunya ada produk namanya Guidance AI ini adalah sebuah aplikasi yang menangkal hoax nanti masyarakat akan bisa tahu dengan aplikasi ini seperti apa cara mengoperasionalkan dan bagaimana sekuat apa untuk bisa menangkal hoax itu dan lebih istimewa lagi bukan sekedar itu yang menciptakan adalah salah seorang yang mohon maaf tunadaksa secara fisik tidak sempurna tetapi kemampuannya melebihi orang yang seperti kita-kita kita sambut kita undang tadi Mas Anjas Pramono saya sering salah kalau yang khawatir nebut nama capres itu Anjas Pramono saya ulang-ulang biar nggak salah baik Assalamualaikum Mas Anjas Pranomo Pramono Anjas Pramono ini alumni Universitas Brajaya di fakultas ilmu komputer penuh perjuangan yang luar biasa sejak kecil mendapat anugerah yang satu penyakit langka nanti saya punya catatan ini namanya penyakitnya nanti dijelaskan sendiri ya nanti ya penyakit yang itu membuat tulangnya menjadi keropos sehingga kakinya jalannya kurang maksimal tetapi intelijensinya luar biasa selalu terhampir selalu terbaik sayangnya pernah ditolak di sekolah SMP ketika masa SMP ditolak hanya gara-gara persoalan fisik yang tidak sempurna ini nanti bisa dijelaskan Mas Anjas sebelum cerita tentang guidance AI gimana Mas Anjas proses sampean memulai sampai bisa menciptakan berbagai aplikasi oh iya sahabat ABM Inset Mas Anjas juga pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk sekolah di Amerika Serikat dan magang juga di istana kepresidenan Amerika Serikat gara-gara kiptaannya di bidang teknologi luar biasa dan terakhir kemarin juga mendapatkan award dari UNESCO gara-gara menciptakan guidance AI Mas Anjas proses panjang sudah dilalui seperti apa untuk menginspirasi anak-anak generasi muda khususnya bisa minimal mengikutilah apa yang dilakukan oleh Mas Anjas gini Mas Anjas iya sebenarnya saya sangat merasa terhormat karena mendapat amanah dan saya bisa sekilaturahim sebagai junior ke Panjenengan ini sebagai sebuah kehormatan karena saya sudah lama sebenarnya kalau sebenarnya sudah jarang pengen untuk ikut di depan kamera kayak gini cuman karena karena dari senior sendiri ini harus ini siap hukumnya wajib hukumnya wajib kan karena ketidakpatuan terhadap senior itu harus buat bentuk pengkhianatan katanya nah Alhamdulillah memang basic Anjas di dunia IT dan kebetulan memang Anjas seorang disabilitas salah satu penyandang tunadaksa dengan penyakit yang tidak hanya langka tapi sangat langka sangat langka ya karena hanya ada 10.000 kasus di dunia namanya apa itu? osteogenesis namanya osteogenesis imperfecta oke osteogenesis imperfecta itu semacam kayak osteoporosis akan tetapi kalau osteoporosis kan diusia-usia masih Anjas itu kebalikannya jadi keterlambatan pengerasan pada tulang sejak kecil sejak kecil jadi mungkin ibaratnya kayak ada istilah orang Jawa itu kan balung nom itu mungkin balung nom mungkin kalau manusia normal anak bayi paling 5 bulan 6 bulan kayak gitu Anjas itu sampai mungkin 4-5 tahun nah jadi masih balung nom iya masih terhitung eh apa namanya tulangnya masih belum raster optimal gitu lalu efeknya adalah ketika kita gerak dikit atau bahkan kita jatuh dikit itu patah tulang oh cuman anehnya itu cuman di bagian kaki kebawah bagian pinggung kebawah itu sebelah kanannya sebelah kanan kiri oh jadi total mungkin dulu kalau dihitung orang tua itu pernah menghitung Bapak itu pernah menghitung ada sekitar kan baru itu kan 2020 waktu itu saya diponceng sama temen kemudian licin karena habis hujan saya ingin banget waktu itu H-1 kita melakukan aksi di kudus itu ada Omnibus oke bersiapan mau ke warung kopi mau buat konsolidasi ini dengan teman-teman Ormawah ya teman-teman aktivis mahasiswa di kudus waktu itu penasih siswa kudus ok itulah H-1 malam jam habis isyak saya habis ada acara online dari zoom saya ingat betul waktu itu saya jatuh kecelakaan eh dan tulang panggul saya bagian kiri ini patah nah total patah tulang itu 37 kali mas bapak pernah menghitung 37 kali patah tulang di bagian kaki khususnya bagian kaki nah berangkat berangkat dari situlah yang membuat ruang gerak anjas agak terbatas untuk bergerak jalan dan sebagian untuk mobilitas agak terbatas namun tetap anjas ya merasa bersyukur ya dibalik ya tidak melihat kekurangan yang saya miliki bahwa Tuhan itu pasti punya rencana planning yang lebih besar dibandingkan apa yang saya miliki kayak gitu kan eh dan alhamdulillah memang konsen saya itu dari awal di perkulian itu di IT dan kebetulan sekali saya merasa bersyukur ya eh tidak hanya intelektual dan akademik yang saya dapatkan saya juga berada di naungan salah satu organisasi istri kampus yang menurut saya memang dari situlah saya bisa belajar banyak tentang respect it's other kayak gitu dan mungkin kalau bisa dikatakan anjas mungkin satu-satunya ketua Ormahwa di apa namanya di organisasi ekstra kampus mahasiswa di Indonesia mungkin ya saya satu-satunya orang disabilitas yang pernah menjadi ketua ketua ya organisasi ekstra ekstra kampus ya mas Anjas sebelum ke jauh ke ketika masa kuliah ya ketika masa kecil sempat mengalami ini dan secara psikologi atau pastinya karena memang eh dulu memang Anjas pernah menjadi korban bullying itu jelas bahkan ketika SMP mungkin bahkan hampir ditolak kayak gitu ya dengan alasan mereka tidak menerima kaum disabilitas dengan alasan kita punya fasilitas dan dia di kudus ya punya fasilitas dan sebagainya kayak gitu eh malah justru meminta orang tua waktu itu untuk menyekolakan saya di sekelah LB di SLB SLB akhirnya gimana akhirnya memang dari pihak orang tua itu Alhamdulillah orang tua ini kan orang tua Anjas ini kan cukup untuk pendidikannya secukup mas ya maksudnya mereka tahu lah alasan menolak itu seperti apa dan alasan harus diterima seperti apa kemudian sempat melakukan banding kayak gitu juga ke pihak jenis pendidikan di Kabupaten Kudus Alhamdulillah akhirnya diterima mungkin dengan agak sedikit paksaan atau push dari atas kayak gitu ya karena memang kita merasa bahwa ini anak memang layak untuk di eh sekolah umum kayak gitu tidak ada alasan untuk menolak anak ini karena anak ini bahwa orang tua berjanji bahwa anak ini dia akan merepotkan dia sekolah karena fasilitas semua dia akan disediakan dari pihak orang tua bapak waktu itu dengan seadanya nah sebenarnya eh yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mungkin karena tenaga pengajar lingkungan itu memang belum support ya maksudnya mereka belum awarenessnya belum ada sebenarnya mereka tidak ingin membully kalau saya yakin mereka orang-orang baik cuman mereka sebenarnya nggak tahu men-treatment anda bagaimana disabilitas seperti apa bahkan zaman itu kampus saja belum aware juga kan terhadap disabilitas oke kembali ke soal pendidikan pendidikan memang masih belum aware terhadap itu bahkan sampai sekarang pun memang isu disabilitas itu tidak pernah dibahas dalam kurikulum dari kita TK bahkan sampai perkulian tinggi itu tidak pernah ada tidak pernah tidak tapi alhamdulillah kan tahun belakangan ini kan sudah disabilitas menjadi mendapatkan porsi khusus ya alhamdulillah memang di beberapa pemerintah sudah ada agak aware dari pihak pak presiden juga sudah agak aware termasuk dalam kayak ada staf khusus milenial perwakilan dari disabilitas kemudian jalur masuk di beberapa PTN atau PTS juga ada jalur disabilitas itu sudah menjadi angin segar iya iya untuk itu dan saya pikir ini udah menjadi momentum yang bagus ya untuk pemerintahan ke depan entah siapapun next presiden atau next leader kita nantinya ini sudah menjadi angin bagus bahwa sudah agak dilirik lah minimal sudah ada kesempatan untuk teman-teman tapi dari sisi akademik Mas Sanjas kan sejak SD, SMP, SMS sama sekali tidak tertinggal bahkan sangat tidak tertinggal itulah alasan kami kenapa di SMP dulu saya menyayangkan kok sempat hampir ditolak dengan padahal waktu itu sorry to say memang ujian nasional itu mendekati angka sempurna bahkan matematika saya sempurna 100 lah jadi ujian nasional di SD UNSD UNSMP matematika 100 karena memang basic saya suka hitung-hitungan dulu dan itu yang alasan saya kenapa kok harus ditolak bahwa anak saya masuk tapan atas bahkan di peringkat tertinggi dulu kan kalau di ujian nasional keterima di SMP itu kan kita harus setiap sore datang orang tua untuk melihat itu ranking berapa ini danem ya danem ya danem anak yang disabilitas kemudian ditaruh di SLB itu alasan yang tidak terlalu ya kemudian berhasil di SMA melewati itu semua dengan prestasi yang baik langsung lolos apalagi lolos di UB disitulah kalau saya melihat titik baliknya itu berhasil menciptakan berbagai aplikasi diantaranya yang saya catat itu ada lockable nanti diceritakan aplikasi lockable ada aplikasi jubi jubilitas jubilitas ya namanya ya itu apa saja termasuk aplikasi default 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 apa itu default sebenarnya memang concern saya di IT di lakultasi mucomputer sebetulnya orang tua pengennya anaknya itu di dokter ya bapak ibu pengen karena ibu kan jadi tenaga kesehatan jadi perawat ibu itu perawat jadi bapak saya menjadi guru honorer itu 14 tahun baru jamannya 2004 atau 2009 jamannya PSB itu ada honorer diantarik semua jadi PNS otomatis itu baru bapak menjadi guru PNS sebenarnya honorer daerah dengan gaji 200 sampai 300 ribu per bulan nah jadi bener-bener saya lahir dari keluarga yang bener-bener dari bawah strugglingnya dari bawah ada bersyukur sekali orang tua melek pendidikan bahkan sampai di belani ngutang lah ibaratnya hanya untuk ngelesin anaknya zaman dulu orang tua saya dari SD ketika saya SD itu saya sudah dieleskan bahasa Inggris oh saya berapa bersaudara saya dua bersaudara dua bersaudara ada adik wadik ya oke saya punya adik dan saya paling besar nah kemudian karena mungkin anak orang tua yang melek pendidikan alhamdulillah saya bersyukur sekali waktu itu sejak SD sampai SMP kelas 3 itu saya dieleskan bahasa Inggris dan privat dan harganya saya tahu bahas itu costnya sangat mahal sekali untuk untuk bayar itu dan ketika orang tua ditanya itu kan nggak tahu kan saya pengen pengen anak saya bisa bahasa Inggris biar orang-orang bisa kuliah di luar negeri itu itu kata yang saya ingat zaman itu sudah mengucapkan kata itu orang tua sudah visionnya sekali di saat orang lain itu belajar matematika lesnya aritmatika sempowa waktu itu sempat kame waktu itu juga kan tapi orang tua mengelasin anjay itu bahasa Inggris padahal ketika abu apakah saya harus kuliah bahasa Inggris enggak nggak boleh gitu tapi kamu harus bisa bahasa Inggris karena ini basic itu itu yang orang tua idam-idamkan bahkan saya tahu betul waktu itu gaji bapak dibandingkan dengan les privat bahasa Inggris di kudus itu enggak nutup lah iya 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 jadi mereka lebih memprioritaskan ya gitu untuk pendidikan itu itulah yang membuat bagi saya itu privilege memiliki orang tua yang aware pendidikan itu luar biasa support itu adalah salah satu privilege anjay paling mahal iya masih ada semua alhamdulillah orang tua masih sehat masih salam untuk ujah bapak ibunya semoga nanti nonton juga amin amin ya mas anjay langsung ke brawijaya terkait dengan ini tadi pembuatan aplikasi berbagai itu bersama mentor atau bagaimana ceritanya menciptakan bagaimana untuk basic aplikasi karena gagal di pendidikan kedokteran kemudian anjay berpaling hati mau gak mau apa yang sekiranya ini layak untuk anjay gitu dalam arti saya kan pengennya kerja itu kan yang tidak menggunakan fisik karena kita sudah tahu diri dari awal lah selalu jatuh hatilah pada IT kemudian kita coba masuk ke IT karena memang dulu sempat basic matematika hitung-hitungan agak sedikit jago yaitu kan suka disitu Alhamdulillah keterima di brawijaya kemudian di informatika dan Alhamdulillah juga lingkungan dari pihak akademisi dari pihak dosen dari pihak mahasiswa teman-teman lingkungan secara sangat supportive sekali sampai saya di brawijaya itu tidak pernah ada mendengar case saya dibully kemudian saya dikucilkan kayak gitu orang-orang malas segan orang-orang malas segan orang-orang malas segan dan salut itu yang sudah saya dapatkan di kampung halaman saya waktu itu ya waktu saya kecil ya itu mungkin karena memang faktor lingkungan itu sudah supportive mereka sudah fair mereka sudah tahu how to treat disability person gitu kan mereka sudah tahu bagaimana sih memberdayakan disabilitas seperti apa dan Alhamdulillah saya mendapat lingkungan yang positif disupport dari pihak kampus dan sangat dari pihak organisasi yang saya tekuni pada waktu itu dan mereka sangat bagus sekali membina saya mungkin bisa sampai di titik ini dan kemudian suatu saat tiba-tiba berawal dari ketika saya lagi makan di sebuah kantin saya tiba-tiba ditepuk sama orang kayak gitu terus dia saya bantu tapi masih ternyata dia seorang tuli jadi dia seorang tuli nah dia seorang tuli terus kemudian saya bingung mau ngomong kayak gimana akhirnya saya nggak bisa punya bahasa isyarat ya waktu itu tapi aku ngomong akhirnya kita pakai HP waktu itu kita adip-adipan kita berhadapan kemudian kita karena saya nggak bisa bisa isyarat sorry saya nggak bisa bisa isyarat ada yang bisa saya bantu kayak gitu dia cuma pengen ngobrol kan dia nggak punya teman oke waktu itu saya punya teman-teman yang banyak kita lagi ngongkrong kayak gitu orang-orang yang extrovert ya sosial ya sosialnya tinggi lah nah kemudian saya mikir gimana caranya supaya saya bisa bisa isyarat dan teman-teman ini bisa bisa isyarat bisa mengajak komunikasi sama mereka mereka bukan tertutup mereka bukan introvert cuma karena keterbatasan orang-orang untuk berkomunikasi dengan mereka ya mereka terpaksa introvert kayak gitu mereka nggak bisa itu nah artinya kan disini saya melihat permasalahannya adalah ketika kita meningkatkan awareness masyarakat sekitar karena kita nggak bisa memaksa mereka untuk ngomong kita yang harus ngalah untuk belajar apa yang mereka bisa kayak gitu yaitu bahasa isyarat kemudian bergerak dari situ saya ingat betul selang beberapa hari waktu itu saya langsung ke Perpus di Brawijaya saya pengen belajar bahasa isyarat ada nggak kamus bahasa isyarat akhirnya saya menemukan kamus bahasa isyarat terbitan dari Kemendik Budikti kemudian beratnya sekitar 2,5 kg tebalnya 500 halaman gimana saya mau belajar kalau ini mau saya pinjem saya bawa pulang ini sangat nggak aksesibel sekali gitu nggak ada yang saya kepikiran oh iya cobalah kita implementasikan ini dalam dunia IT supaya ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat jadi saya tidak berpikiran lomba waktu itu oke bisa nggak jelas saya cuma ingin belajar mengasah IT saya kemudian saya ingin mengimplementasikan kira-kira bisa nggak dan ini membantu nggak kayak gitu waktu itu dan alhamdulillah pada waktu itu kita buatlah aplikasi pertama kamus bahasa isyarat tentu saya dengan grup atau dengan tim saya yang divotif ini ya o-dictionary for div oke kamus bahasa isyarat kamus bahasa isyarat luar biasa ya kita ikutkan beberapa event di nasional dan internasional responnya bagus memang waktu itu memang aja sempat bikin beberapa aplikasi lain dan memang dulu maniak lomba ya anaknya gitu kan dulu memang ini total mungkin ada sekitar 14-15 medali di nasional karena saya menangkan dari berbagai agara gitu hingga puncaknya 2019 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk kita semacam short course tapi lumayan ya ada 2 tahun saya di sana di University Nebraska of Omaha di salah satu kampus eh apa namanya di kota Omaha dimana Omaha ini salah satu kota kelahirannya Bill Gates oh jadi memang oh apa namanya itu tahun 2019 2019 2019 ya di Amerika itu ya berapa tahun 2 tahun 2 tahun ya itu semacam kursus atau sekolah formal sekolah formal sekolah formal sekolah formal di justru bukan di IT ditempatkan di civic engagement jadi kalau di Indonesia itu interaksi masyarakat kita belajar soal pola-pola komunikasi kita mengulik lebih dalam terkait human rights demokrasi dan sebagainya kayak gitu karena mereka pikir bahwa ini yang perlu di implementasikan di Indonesia kayak gitu loh karena kamu bakal kamu nggak perlu jauh-jauh belajar IT cuma dari Amerika untuk gitu kan di Indonesia udah cukup tapi ada satu part yang nggak yang mereka lihat bahwa ini urgent bahwa kesetaraan human rights kemudian demokrasi ini kan salah satu barang dagangannya Amerika lah ya untuk barang jualan itu barang jualan Amerika kepada orang-orang Asia Tenggara termasuk saya itu ini loh yang harus kamu angkat kamu tuh punya hak civil society ini kamu punya right to choose right to be choose dan sebagainya kamu pulang dari situ harus bisa memper apa namanya bisa memprovokasi orang lain lah untuk bisa menyatakan bahwa dirimu tuh layak dan sebagainya sebenarnya pas juga karena semen kan juga orang organisasi betul ya mereka memang melihatnya seperti itu oke ya kemudian ini yang terakhir itu terkait dengan aplikasi terbaru itu oh iya seperti apa itu kebetulan kemarin kita di apa ya diminta bekerja sama dengan tv9 kebetulan temen saya juga senior saya juga beliau itu intinya mereka meminta coba diimplementasikan tv9 ini ingin bertransformasi lebih ke digital dan kemudian ada salah satu event dari UNESCO yang diadakan di Bandung UNESCO Indonesia mas ya yang udah di Bandung kayak gitu nah akhirnya saya memberikan masukan karena ini musim politik ya musim politik mendekati suhu panas lalu udah mulai panas banyak media dan banyak berita yang berdebaran itu yang tidak tahu kita ketahui ini bener gak sih berita ini kayak gitu ya akhirnya saya memberikan masukan ke beliau mas coba kita range buat bikin aplikasi atau website disitu kita berbasis AI artificial intelligence karena kebetulan memang per sekarang ini itu belum ada mungkin kalau kita bisa implementasi ini bisa menjadi yang pertama kayak gitu respon sangat bagus dari beliau kemudian kita buat small small team ada temen-temen saya sebagai project manager disitu kita buat itu dalam waktu satu sampai dua bulan dua bulan dua bulan jadi intinya di guardian AI ini teman-teman juga sudah bisa akses nanti ada guardian-strip ai.tv9.com nah dari situ kita bisa mengakses bagaimana kita ingin mengetahui katakanlah kita ambil contoh capres A terlibat katakanlah korupsi misalkan capres A terlibat korupsi nah nanti kita ketika kita search itu semacam kita copy kita paste kita masukkan di aplikasi itu tadi nanti akan keluar apa tandanya kalau ini nanti akan ada tanda hoax tidak hoax fakta nah data hoax atau tidak hoax ini kita dapatkan dari scrapping yang namanya turn back hoax dan cap fakta oke kita menggunakan database mereka kita scrap data mereka kenapa pakai mereka karena mereka sudah terverified dari kominfo kemudian dari ke poli kominfo kerjasama kominfo dan back hoax itu produksinya kominfo ya ya jadi itu kan sudah terverified sebenarnya kita bisa membuat data sendiri itu tidak bisa cuman kan kendalanya kita tidak punya SDM ya total untuk data yang sudah kita scrap di turn base dan check fakta itu kita ada sekitar 20.000 berita dan kita scrap semua ini berita-berita selama satu tahun terakhir kayak gitu hingga akhirnya eh ini berita hoax ini ada berita fakta gitu kemudian kita jadikan satu kemudian ketika eh audiens atau visitor menuliskan keyword misalkan capres A korupsi gitu atau capres A afilasi dengan organisasi terlarang kayak gitu ketika kita search dia akan otomatis melakukan checking 40.000 berita fakta dan itu berita yang keluar yang mana gitu bener atau tidak nah disitu menggunakan artificial intelligence jadi dia langsung compiling data menunjukkan oh ternyata ini tidak oh kenapa kok bisa tidak hoax karena sebelumnya memang sudah pernah diberitakan oh ini ternyata hoax karena kenapa kok bisa tidak hoax karena ada banyak berita yang sudah memberitakan berita itu dan membenarkan kejadian itu nah ini sudah aplikatif ya sudah sangat aplikatif sudah bisa diakses oke ya bagi media online sangat penting sekali sekali karena ini memang apa ya eh bisa melakukan filterisasi ya masyarakat awam itu jadi nggak bingung media A ngabarin ini media B ngabarin ini yang bener yang mana kita menggunakan teknologi itu eh untuk bisa lebih akurat kayak gitu baik ya mas Anjas ini sangat bermanfaat sekali apa yang di produksi dalam tanah betik hasil karya dari mas Anjas ini tentu masyarakat sangat membutuhkan eh salah satunya yang iya iya tadi ya betul mungkin masyarakat nanti bisa mengakses itulah betul nanti lebih lanjut supaya ini bisa betul betul masyarakat terhindar dari hoax yang itu sangat berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat khususnya di Indonesia yang sedang merah-merah menyabil pres ini betul baik sahabat ABM inset itulah beberapa eh apa namanya pemikiran karya-karya dari mas Anjas di tengah keterbatasan tetapi sama sekali tidak mengurangi kemampuan intelektual dan karya-karyanya yang sangat bermanfaat untuk kita semua semoga mas Anjas sehat selalu dan terus berkarya ini yang masih ditunggu oleh masyarakat terima kasih mas Anjas semoga terus berkarya kita tunggu karyanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih